Dukun Pengganda Uang Korbannya melaporkan ke Polsek Sukaraja, Polres Sukabumi Kota Kapolsek Sukaraja, Kompol Deddy Suryadi, mengatakan Aksi dukun pengganda uang tersebut mulai terkuak saat korban bernama Asep Burhanudin, 72, asal Ciparai, Kabupaten Bandung Membuat laporan dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang pada Minggu, 2 Juli 2023 Selain meringkus pelaku, petugas kepolisian juga mengamankan sejumlah barang bukti Ada berbagai jenis minyak wangi, dupa, dan beberapa kardus yang berisikan sampah berupa kertas kosong yang dibungkus lakban hitam Berdasarkan pemeriksaan sementara, modus operandi pelaku awalnya mengajak korban kerjasama untuk menarik atau mengambil uang amanah yang bernilai triliunan Setelah itu, pelaku mengiming-imingi jika nantinya uang tersebut cair, korban akan diberi uang sebesar 3 miliar rupiah Namun sebelum itu, pelaku meminta sejumlah uang dan berpura-pura membeli sejumlah barang persyaratan untuk mengambil uang tersebut Pelaku menjanjikan uang amanah tersebut akan cair ketika pukul 13 WIB pada Minggu, 2 Juli 2023 Uang tersebut akan muncul di dalam kardus yang sudah dibungkus dengan keresek hitam yang disimpan di dalam kamar kontrakan pelaku Akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman 4 tahun kurungan penjara Terima kasih Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton